PPSD Amigas menggelar lomba menggambar dan warnai bertema kegiatan industri Amigas dan hemat energi guna menyambut hari ulang tahun PPSD Amigas yang ke-57 pada 4 Januari mendatang. Agus Aleksandri selaku koordinator program rencanaan, standarisasi, dan kerjasama PPSD Amigas menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan dalam muka menyamarakan HUT PPSD Amigas yang ke-57. Ada dua kategori lomba dalam rangkaian acara HUT PPSD Amigas yakni lomba mewarnai dan menggambar bagi siswa paut, TK, dan SD di Kecamatan Cepung. Jumlah total peserta yakni 196 peserta yang terdiri dari 143 peserta lomba mewarnai dan 53 peserta lomba menggambar dari sekolah-sekolah di Cepu dan sekitarnya. Lomba mewarnai dimenangkan oleh Nadia Almira Anggraini, siswi MI Mujahidin Sambong sebagai juara pertama. Sementara untuk lomba menggambar dan mewarnai dimenangkan oleh Gania Fahmi dan Nadia Susanto dari SDN 3 Balun sebagai juara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Gania Fahmi dan Nadia Susanto, Biasa Tepuk dan Sian. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada PPSD Amigas karena telah mengadakan lomba menggambar dan mewarnai. Dan Alhamdulillahnya, aku mendapat juara satu. Lomba kemarin sangatlah menyenangkan. Semuanya bersama-sama baik, tertib, dan sportif. Yang dari saya, bersama-sama itu, berapak-tub, berapak-tub. Terima kasih telah menonton!